Pendekar Budiman Jilid 13. Melihat sikap Ciyang Le orang itu makin geli. Boleh, boleh. Siapa akan memukul lebih dulu? Sesukamulah kalau kau kehendaki, kau boleh memukul dadaku satu kali lebih dulu, jawab Ciyang Le. Orang itu tersenyum-senyum, mengeluarkan suara hahehe dengan muka geli sekali merasa menghadapi seorang pemuda yang sudah miring otaknya. Tidak bisa, kalau kau kupukul dulu lalu mampus, bagaimana aku dapat merasakan empuknya tanganmu yang berkulit halus itu? Kau boleh kukul dulu, tidak satu kali, akan tetapi sepuluh kali, kemudian aku ikan membalas sekali saja untuk memecahkan dadamu sambil berkata demikian, Tia Pihim berdiri dengan kedua kaki di pentang lebar, kedua tangan bertolak pinggang dan dadanya melembung karena diisi hawa untuk siap menerima pukulan Ciyang Le. Melihat sikap orang itu, diam-diam bilang merasa geli sekali. Tadinya ia telah marah sekali dan ingin melomcat dan menghajar orang kurang ajar itu, akan tetapi melihat sikap Ciyang Le, ia tahu bahwa pemuda itu hendak mempermainkan raksasa ini, maka tanpa terasa, gadis ini menggunakan tangan kiri untuk menutupi mulutnya agar ia tidak tertawa geli. Ada pun Ciyang Le lalu memasang kuda-kuda dan kedua tangannya dengan jari tangan terbuka lalu menebak ke arah dada yang melembung itu perlahan sekali. Terimalah pukulanku, katanya. Kedua tangannya jatuh di dada itu perlahan dan tidak mengeluarkan suara, seakan-akan menepuk biasa saja dan orang tinggi besar itu tidak merasa sesuatu, maka ia tertawa bergolak. Hayo pukul lagi, sembilan kali lagi pun boleh katanya. Cukup, satu kali saja sudah cukup. Dadamu terlalu keras hingga tanganku terasa sakit, kata Ciyang Le sambil meringis seperti orang merasa sakit. Tiap pihim benar-benar seorang tolol yang tidak tahu diri. Ia tertawa bergelak sampai keluar air matanya, lalu berkata, bocah gila, aku kasihan kepadamu. Melihat nona manis itu, biar aku beri ampun kepadamu. Ini bukan waktunya bagiku untuk membunuh orang, hatiku sedang gembira mendapat kawan cantik jelita, katanya sambil melirik ke arah bilan, seakan-akan hendak memamerkan bahwa dia adalah seorang yang baik hati. Tidak bisa begitu, kau harus membalas memukulku. Kalau tidak, aku dulu mau mengaku kalah dan tidak akan membiarkan kau berlaku kurang ajar terhadap nona itu, jawab Ciyang Le. Marahlah tiap pihim. Kau minta mampus? Nah, terimalah pukulan ini setelah berkata demikian, raksasa ini lalu mengayun kepalan tangan kanannya ke arah dada Ciyang Le sekuat tenaga. Buk aneh sekali akibatnya. Bukan tubuh Ciyang Le yang terlempar atau pecah dadanya, melainkan orang tinggi besar itu yang menjerit kesakitan sambil memegangi dadanya. Aduh, aduh, mati aku, aduh jeritnya sambil berdiri dan jongkok, bagaikan dikeroyok semut berbisa. Ia merasa dadanya sakit sekali, terutama di mana tadi kedua tangan pemuda itu menepuknya dan ketika ia merabah, ternyata tulang-tulang iganya terasa sakit luar biasa. Mana orang kasar itu tahu bahwa tadi Ciyang Le telah menggunakan ilmu pukulan yang disebut Cokut Ciyang, pukulan melepaskan tulang, yang dilakukan dengan tenaga luakang secara luar biasa disertai pengetahuan luas sekali. Tentang duduknya tulang dan urat tubuh lawan. Maka, tanpa terasa, oleh tiap pihim, tepukan kedua tangannya pada dada lawan tadi telah membuat tulang-tulang iga tiap pihim terlepas sambungannya. Hal ini tidak terasa dan mungkin akan dapat pulih kembali kalau orang kasar ini lalu beristirahat dan tidak mempergunakan tenaga kasar. Akan tetapi ketika ia memukul dada Ciyang Le yang tidak terasa oleh pemuda sakti ini, ia menggunakan tenaga guatang sekuatnya dan karenanya, tulang-tulang iganya banyak yang copot sambungannya. Tiap pihim si raksasa kasar itu hendak melarikan diri, akan tetapi Ciyang Le berkata, Kalau kau pergi membawa luka-lukamu itu, kau akan mampus dalam waktu sehari semalam mendengar ini. Tiap pihim menjadi pucat dan rasa sakit itu makin menghebat. Pada saat itu, ia membelalakan kedua matanya karena terkejut melihat betapa gadis cantik manis, yang tadi duduk tertidur, Kini sekali tubuhnya bergerak, gadis itu telah melompat tinggi di atas kepalanya dan sebelum hilang kagetnya, kaki belan telah menendang kepalanya. Tiap pihim merasa seakan-akan kepalanya disambar petir. Tubuhnya terputar-putar dan ia roboh dengan nafas empas empis, akan tetapi ia masih dapat melihat tegas betapa gadis itu kini berdiri sambil bertolak pinggang di depannya, ia diam-diam mengeluh. Selaka hari ini ia benar-benar sial. Tidak saja bertemu dengan pemuda aneh ini, bahkan gadis yang hendak diganggunya itu pun memiliki kepandayan yang demikian hebatnya. Ia tidak punya harapan untuk lolos lagi. Anjing macam kau harus dibunuh terdengar suara gadis itu memakinya dan sekali lagi bilan menggerakan kakinya. Akan tetapi pemuda itu berkata, jangan bunuh dia. Dosanya belum begitu besar untuk dibunuh, bahkan seharusnya kau menyembuhkan luka di tulang iganya mendengar ini, bilan tidak peduli dan tetap menendang sampai tujuh kali ke arah dada kanan kiri raksasa itu. Ciyang Le tersenyum senang, ia maklum, bahwa yang dilakukan oleh gadis itu bukanlah tendangan biasa saja melainkan tendangan berdasarkan ilmu Ciyang Siang Cipwe Ihwat, ilmu tendangan untuk mengobati luka bekas pukulan tangan, yang lihai dan yang hanya dimiliki oleh Tian Lomo. Biarpun kini di luar pengetahuannya, tulang-tulang iganya telah kembali di tempatnya dan nyawanya tertolong, namun rasa sakit makin menghebat sehingga tiap pihem berkuik-kuik seperti anjing di siram air panas. Aduh, ampunkan hamba, tai hiap dan lihiap, hamba kuan sem berjanji tak berani berlaku kurang ajar lagi, raptapnya. Pergilah, dan biarlah pelajaran ini menginsyafkan kau. Perbuatan jahat dimanapun juga pasti akan membawamu ke bencana. Nyawamu tertolong oleh tendangan tadi, girang hati tiap pihem kuan sem mendengar ini, maka ia lalu berdiri sambil meringis-ringis dan berjalan terhuyung-huyung pergi dari tempat itu. Ciyang Le membalikan tubuh memandang kepada bilan. Gadis itu pun tengah memandangnya dan dua pasang metu bertemu sebentar. Sumoy, aku bukan sumoyimu, karena kau tidak diakui lagi oleh suhu potong gadis itu dengan ketus. Ciyang Le menarik napas panjang dan mengganti panggilannya, adik bilan, sejak kapan aku menjadi adikmu? Kongkongmu bukanlah kongkongku, aku hanya cucu angkat saja, seorang sebatang kara, Ciyang Le menjadi bingung. Kalau begitu, kau memang bukan sumoy atau adikku, kau adalah calon jodohku, betul tidak, Lan WC? Siapa bilang? Sudahlah jangan banyak cakap, kau menyusulku ada keperluan apakah Ciyang Le makin gugup melihat sikap ketus dan galak ini, akan tetapi dalam pandangannya, gadis ini makin manis kalau sedang marah-marah. Lan Moyaku bukan menyusulmu, hanya kebetulan saja kita bertemu di sini, kebetulan sekali karena, karena aku memang ingin menyampaikan sedikit perasaan hatiku kepadamu. Orang tuamu telah melepas budi, mengorbankan nyawa untuk membela orang tuaku, hal ini saja sudah membuat aku berterima kasih kepada ayahmu dan kepadamu, dan aku berjanji untuk membalas kebaikan ini sedapat mungkin. Oleh karena itu, terus terang saja, aku, aku merasa bahagia sekali ketika tadi kongkong menyatakan perjodohan kita. Cukup. Jangan bicara tentang jodoh, siapa sudi menjadi jodohmu pucat wajah Ciyang Le mendengar kata-kata ini. Ia memandang tajam untuk menyelidiki perasaan hati gadis itu, rupa-rupa dugaan timbul dalam otaknya. Apakah gadis ini telah mempunyai seorang pilihan? Akan tetapi bilang tidak mau bertebu pandang secara langsung dengan dia, bahkan pipinya menjadi kemerahan dan bibirnya gemetar. Lan Moi, mengapa kau agaknya memenci sangat kepadaku? Apa salahku? Melihat betapa kau masih dapat mengampunkan penjahat tadi dan menolong nyawanya setelah ia bersikap kurang ajar kepadamu, nyata bahwa kau baik budi dan murah hati. Akan tetapi kepadaku, agaknya kau lebih membenci aku dari penjahat tadi. Kenapakah? Apakah urusan perjodohan ini menyakiti hatimu? Kalau demikian, terus terang saja lah Lan Moi, aku dapat minta kongkong membatalkan niatnya itu, suara Ciyang Le yang tenang, penuh kehalusan budi dan mengharukan itu, membuat bilan terharu juga. Sukar baginya untuk mengeluarkan kata-kata, karena ia sendiri sebetulnya bukan benci kepada pemuda ini, juga tidak sakit hatinya mendengar tentang perjodohan itu. Akan tetapi, kau telah mengkhianati suhu, telah meninggalkan mereka dan menjadi murid murtad, ketika Ciyang Le hendak membantah, bilan tahu bahwa pemuda itu seperti dulu tentu akan memperingatkan kepadanya bahwa dia sendiri sebagai murid Hoasan Pai juga telah berguru kepada orang lain, maka ia cepat-cepat menyambung kata-katanya. Betapapun juga kedua guru Kutiante Siang Moi yang menganggapnya begitu. Dan aku sebagai murid mereka telah dipesan kalau bertemu denganmu harus memusuhimu, kalau dapat memberi hajaran kepadamu. Kedua suhu amat sakit hati kepada Munah, kalau sudah begini soalnya, bagaimana aku bisa, bisa menjadi, jodohmu berserilah wajah Ciyang Le mendengar ini. Ah, pikirnya dalam hati, tak taunya gadis ini tidak membenciku, agaknya ia pun suka kepadaku, hanya saja, ia mengerti bahwa tentu bilan takut akan kemarahan Tiantes yang mau kalau sampai menjadi jodohnya. Terima kasih atas keteranganmu ini, Lan Moi. Baiklah, aku akan mencari kedua suhu itu dan akan minta ampun. Aku semenjak masih horok mereka pelihara dan urus, aku tahu betul bahwa di dalam dada mereka tersembunyi hati yang amat baik, sungguhpun mereka menjalani kereh hidup liar. Aku percaya dan sudah kenal kepada mereka, pasti mereka suka memberi ampun kepadaku. Setelah kedua orang tua itu mau memberi ampun kepadaku kau, kau tentu takkan keberatan lagi, bukan keberatan untuk apa? Apa maksudmu? Tanya bilan dan bibirnya tersenyum mengejek, penuh godaan. Ciyang Le menjadi merah mukanya dan untuk sesaat ia bingung tak tahu harus menjawab bagaimana. Untuk, untuk, melanjutkan perjodohan ini tentunya. Akhirnya dapat juga ia bicara. Bilan mengerling dengan gaya menarik sekali lalu melempar pandang ke samping dan mukanya menjadi makin merah. Soal itu, bagaimana nanti sajalah? Pertama kau belum mendapat ampun dari kedua suhu dan kedua, aku masih belum tahu di mana tingginya ilmu kepandayanmu. Menurut suhu Tiantes yang mau, setelah aku mempelajari ilmu silatiannya mereka ciptakan baru-baru ini, kepandayanku lebih tinggi daripada kepandayanmu. Maka syarat kedua, wajahnya makin merah lagi ketika mengucapkan kata-kata syarat ini, kau harus dapat mengalahkan pedangkulanmu cukup. Bukan untukmu saja syarat itu, melainkan aku sudah mengambil keputusan takkan sudi menjadi jodoh. Seorang yang ilmu silatnya tak dapat mengalahkan kepandayanku, Lan Moi, kau benar-benar keras hati, Lan Moi, dan pula, jangan kau memanggil aku Lan Moi seperti itu habis bagaimana. Kau boleh dibilang masih sumoiku sendiri, juga mendiang ayahmu adalah suheng mendiang ibuku dan kau diangkat cucu oleh kongkongku pula. Akhirnya, kau dicalonkan menjadi jodohku. Syaratnya sudah terlalu penuh untuk membolahkan aku menyebut Mulan Moi. Apa sih jeleknya sebutan ini? Bukan sebutannya, bukan panggilannya. Habis, apanya kira kau menyebutkan itu? Suaramu itu, mengapa terlalu mesra? Eh, eh. Bagaimana pula ini kalau terdengar orang lain kurang pantas, seakan-akan di antara kita ada apa-apanya Chiang Lei tersenyum dan matanya bersinar-sinar jenaka. Bukankah memang ada, apa-apanya, Lan Moi kini suaranya ketika memanggil nama gadis itu mesra sekali. Cih, tak tahu malu kata di Lan dengan muka merengut dan gadis ini lalu melompat pergi dan berlari cepat dengan hati, berdebar girang dan penuh kebahagiaan yang ia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya Chiang Lei tertawa bergelap dan tidak mengejar. Ia tahu ke mana gadis itu hendak pergi ke mana lagi kalau bukan ke daerah utara untuk membahu perjuangan saudara. Saudaranya? Ia pun lalu berlari cepat menuju ke kota Raja Kerajaan Kin. Hatinya penuh dengan kebahagiaan dan kerinduan dan ia berlari sambil melamun muluk-muluk tentang bilan, gadis yang begitu bertemu telah menarik seluruh jiwa dan hatinya itu OO2O kini kembali kita melihat keadaan Tio Ling In, Li Butek, dan Gan Ho Seng, murid-murid Hoa San Pai yang tertawan oleh pasukan Kin. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, tiga orang murid Hoa San Pai ini pada saat menyerang Wan Yen Kan di dalam hutan tiba-tiba datang serbuan dari tentara Kin yang membuat kawan-kawannya banyak yang tewas dan mereka sendiri tertawan. Mereka dibawa ke kota Chin An dan sesampainya di sana, mereka dimasukkan ke dalam kamar tahanan secara terpisah. Eng Hyong Hwe E Kuan, rumah perkumpulan orang gagah yang didirikan oleh Seng Tai Kok Su memang amat luas dan mempunyai banyak sekali kamar-kamar tahanan yang kuat. Ketika Ling In Siuman dari pingsannya, wanita muda ini teringat akan semua kejadian dan ia menangis sedih sekali. Ia tidak menyesal dan sedikit pun tidak takut bahwa dia telah tertawan oleh musuh. Kematian bukan apa-apa bagi orang-orang gagah yang berjiwa pahlawan, bahkan tewas dalam perjuangan berarti mati secara terhormat. Akan tetapi kalau nyonya muda ini mengingat kembali betapa ia telah menusuk dada suaminya yang tercinta, kalau terbayang kembali dalam ingatannya betapa Wan Kan yang amat dikasihnya itu menggeletak dengan dada berlumur darah karena ia tusuk, hatinya menjadi perih sekali. Wan Kan! Wan Kan suamiku, ampunkan aku, keluhnya berkali-kali dan ia menggunakan kedua tangan untuk menutupi mukanya agar bayangan tubuh suaminya yang menggeletak mandi darah itu lenyap dari depan matanya. Namun, makin jelaslah barangan itu sehingga hatinyonya muda ini makin perih dan sakit. Lingnen dikurung di dalam sebuah kamar yang gelap. Penerangan yang masuk hanyalah cahaya matahari yang di antara celah-celah ruji besi dari pintu yang tebal dan kuat itu. Kedua kakinya dibelenggu oleh rantai yang kuat dan panjang, dimatikan oleh kunci baja yang besar. Tiada harapan baginya untuk melepaskan diri. Biarpun kedua tangannya bebas namun bagaimana ia dapat membuka kunci itu tanpa anak kunci? Juga tidak mungkin memutuskan rantai besi yang demikian tebalnya. Andai kata ia dapat melepaskan diri dari belenggu kakinya, juga tak mungkin ia dapat membuka pintu setebal itu. Keadaannya sudah tidak ada harapan lagi. Selagi Lingen merenung dan mengeluh mengabungi kematian suaminya yang dibunuhnya sendiri, suaminya yang amat dicintainya itu, tiba-tiba terdengar bunyi pintu bergerit dan perlahan-lahan terbukalah pintu itu. Saat itu telah menjelang malam dan cahaya matahari yang tadi mencuri masuk telah terganti oleh cahaya lampu di luar kamar tahanan. Ketika pintu tahanan terbuka mengeluarkan suara bergerit, cahaya lampu ikut masuk mengantar bayangan sesosok tubuh manusia. Lingen cepat mengangkat muka dan kedua, tangannya siap sedia. Ia tahu akan kejahatan orang-orang kin, tahu akan kebuasan laki-laki dan tahu pula akan nasib mengerikan dari tawanan wanita. Namun ia bukan sembelarang wanita yang mudah dipermainkan sesukanya oleh siapapun juga. Lebih baik mati daripada dipermainkan oleh penawannya dan ia masih mempunyai sepasang tangan yang lihai yang sekali pukul akan dapat. Meremukan benak laki-laki yang hendak mengganggunya, ia mengira bahwa yang datang tentulah penjaga yang bermaksud tidak baik terhadap dirinya. Maka ia berjaga-jaga penuh ketegangan. Bayangan itu benar seorang laki-laki yang cepat masuk ke dalam dan menutupkan kembali, daun pintu cepat-cepat. Di dalam gelap, Ling-in tidak dapat melihat muka laki-laki ini, akan tetapi potongan tubuhnya mengingatkannya akan seseorang dan ia berdiri kengerian. Kemudian, laki-laki itu melangkah maju sehingga mukanya tersorot oleh sinar lampu dari luar. Ling-in mendekat mulut sendiri agar tidak mengeluarkan jerit saking ngerinya. Ling-in, istriku, bayangan itu berkata dengan suara penuh kasih sayang, suara yang dikenalnya baik-baik di antara seribu macam suara orang lain. Kalau tadinya masih ragu-ragu, kini Ling-in yakin bahwa yang berdiri di hadapannya adalah suaminya, Wan Kan. Atau lebih tepat, roh dari suaminya yang sudah mati dibunuhnya itu. Sambil menahan isak tangisnya, Ling-in menjatuhkan diri berlutut di depan bayangan itu. Suamiku, aku tahu kau mati penasaran karena terbunuh oleh istri yang kacinta sepenuh jiwamu. Aku mengaku telah berdosa besar sekali, suamiku, akan tetapi itu adalah dorongan tugas suci memela bangsaku. Sekarang kau datang, untuk membawakukah? Jangan lama-lama, Wan Kan, bawalah aku serta. Aku ikut padamu, Wan Kan, aku ingin mati bersamamu. Mari kita bertiga meninggalkan dunia yang kejam ini katanya di antara isak tangisnya. Bertiga. Apa maksudmu, Ling-in ya, bertiga bersama, anak kita yang berada dalam kandunganku. Bayangan itu terkejut sekali. Kau sudah mengandung tanda tanya suaranya terdengar penuh perasaan menggetar terharu. Dua bulan sudah aku mengandung, tadinya hendakku sembunyikan sebagai rahasia yang membahagiakan, tidak taunya kau, kau berubah menjadi pangeran kin, terpaksaku bunuh, Ling-in tak dapat melanjutkan kata-katanya dan menangis terseduh-seduh. Aduh, Ling-in istriku yang manis bayangan itu meloncat maju, mengangkat tubuh Ling-in dan memeluknya erat-erat. Istriku, katanya berkali-kali. Ling-in merasa tubuhnya dingin dan bulu tengkutnya berdiri, kemudian ia menggigil. Bagaimana seorang roh atau makhluk halus bisa memeluk begini mesra? Bagaimana ia masih dapat merasakan getaran kedua lengan suaminya, detak jantung di balik baju dan kehangatan jari-jari tangan yang membelai rambutnya? Tak mungkin sekali. Istriku, aku, suamimu, Wan-kan, masih hidup. Aku tahu bahwa kau mencintaku bahwa kau takkan dapat membunuhku, aku tahu sejak ku melihat kau menyerangku dengan pedangmu, Ling-in, Wan-kan, jadi kau belum, belum mati Wan-kan mencium jedat istrinya penuh kasih sayang. Sedikit saja selisihnya, ibu anakku. Selisihnya Tian menghendaki kita tetap hidup untuk mengasuh anak kita. Mari, cepat, ku bukakan belenggu kakimu, tanpa banyak cakap lagi Wan-kan atau Wan-kan lalu menggunakan anak kunci membuka belenggu kaki istrinya. Kemudian ia lalu menarik tangan istrinya itu, dibawa keluar dan dengan tergesa-gesa mereka lalu menolong dan mengeluarkan li butek dan gan ho-k-seng dari kamar tahanan mereka. Dengan penuh keheranan namun kekaguman li butek dan gan ho-k-seng melihat bekas musuhnya ini diam-diam mereka merasa terharu juga melihat kesetiaan dan kecintaan Wan-kan kepada Ling-in. Lekas kalian lari. Sudah kuatur bahwa penjagaan pintu kota sebelah selatan dikosongkan pada saat ini. Cepat kata Wan-kan. Kau harus pergi bersamaku kata Ling-in. SST, jangan ribut-ribut, istriku. Pergilah kau dengan kawanmu, aku akan menyusul kemudian. Tidak, mati hidup aku harus berada di sampingmu Ling-in berkukus sambil membanting kakinya dan berdiri di samping suaminya yang tercinta. Wan-in kan memeluk istrinya, penuh rasa bahagia dan terima kasih. Istriku, kali ini harap kau jangan ragu-ragu dan membandal. Larilah lebih dulu, bagiku mudah saja untuk pergi dan menyelamatkan diri. Yang penting kau dan saudara-saudaramu ini yang harus pergi dulu. Cepat, mereka datang tanda seru katanya sambil melepaskan pelukan. Suci, marilah kita pergi dulu. Suamimu tentu sudah mengatur dan merencanakan semua dengan sempurna kata Gan Hok-seng sambil meloncat ke arah selatan bersama libu tek. Beberapa kali Ling-in ragu-ragu dan menoleh ke arah suaminya, akan tetapi ibu dan Hok-seng menarik tangannya. Wan-kan, suamiku, bisiknya. Pergilah, Ling-in. Tuhan bersamamu dan anak kita. Sambil menahan isaknya, Ling-in meloncat pergi bersama kedua saudara seperguruannya. Belum lama mereka pergi, terdengar suara ribut-ribut di belakang mereka, dari arah tempat mereka ditahan tadi. Hapi Ling-in tidak karuan rasanya, mengkhawatirkan keadaan suaminya, akan tetapi butek dan Hok-seng menghiburnya, mengatakan bahwa sebagai pangeran kin, Wan-kan pasti akan selamat dan tidak ada orang yang berani mengganggunya. Benar seperti yang dinyatakan oleh Wan-kan, pintu kota bagian selatan ini hanya terjaga oleh dua orang saja. Dua orang penjaga ini tentu saja mencoba untuk menghalangi mereka keluar, namun apa artinya dua orang penjaga yang kasar bagi murid-murid Hoa Sampai? Sekali terjang saja butek dan Hok-seng dapat merobohkan mereka dan berlarilah tiga orang murid Hoa Sampai ini cepat-cepat memasuki hutan. Adapun Wan-yen-kan setelah berhasil melepaskan istri dan saudara-saudara seperguruan istrinya, cepat kembali ke kamar istirahatnya sendiri. Pangeran ini seperti diketahui telah menderita luka tusukan pedang istrinya akan tetapi karena tubuhnya kuat dan luka itu hanya luka di daging saja, maka setelah tertolong dan dibawa ke kota Chin'an dan mendapat perawatan teliti sekali segera sembuh kembali. Ia amat cinta kepada Ling-in, maka sebelum ia berhasil menolong istrinya, ia gelisah bukan main dan sikap istrinya yang memusuhinya jauh lebih menyakitkan hati daripada pedang yang menyakiti tubuhnya. Akan tetapi sekarang ia merasa bahagia sekali. Ternyata istrinya amat mencintanya pula, bahkan istrinya telah mengandung. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa malah petaka tergantung di atas kepalanya. Perbuatannya menolong para tawanan tadi terlihat oleh seorang penjaga. Tentu saja penjaga ini merasa heran sekali melihat betapa pangeran Wan-yen-kan. Menolong dan membebaskan para tawanan padahal ia mendengar betapa pangeran itu hampir terbunuh oleh para tawanan itu. Akan tetapi sebagai seorang penjaga biasa, mana berani ia menegur atau menghalang apa yang dilakukan oleh seorang pangeran yang berkuasa? Dengan cepat penjaga ini lalu berlari-lari ke tempat di mana Sam Tai Kok Su tinggal dan menggedor pintu pemimpin-pemimpin ini. Dengan tersengal-sengal ia menceritakan apa yang dilihatnya. Sam Tai Kok sumarah sekali. Orang-orang besar ini sudah mendengar peristiwa di kota raja, yakni tentang percocokan antara Seri Baginda Raja dan pangeran Wan-yen-kan sehingga pangeran itu diusir oleh Baginda. Namun tentu saja berita ini ditutup rapat-rapat dan tidak tersiar di kalangan pegawai rendah dan rakyat. Hal ini untuk menjaga nama baik Kaisar. Amat memalukan kalau terdengar orang bahwa pangeran Kin tergila-gila dan hendak memperistri seorang perempuan Han. Kini mendengar betapa Wan-yen-kan melepaskan para tawanan, mereka menjadi marah, tak pernah disangkanya bahwa perempuan Han yang ditawan itu adalah istri Wan-yen-kan dan kini mereka hanya mengira bahwa Wan-yen-kan benar-benar berhianat terhadap pemerintah Kin. Bersama dengan Giyok Sencu yang kebetulan berada di situ, Semtai Koksu menyerbu kamar Wan-yen-kan. Dengan sekali tendang saja, robohlah pintu kamar Wan-yen-kan oleh Tiat Leong Hoa Tong, orang ketiga dari Semtai Koksu. Memang di antara mereka. Tiat Leong Hoa Tong yang paling marah dan sakit hati atas perbuatan pangeran ini. Seandainya yang dilepaskan oleh Wan-yen-kan bukan Ling-in, agaknya ia masih takkan semarah itu. Dalam hal ini ada rahasia yang hanya diketahui oleh Tiat Leong Hoa Tong, yakni bahwa diam-diam ia amat tertarik. Oleh Ling-in yang cantik jelita dan diam-diam ia mengandung maksud untuk mengganggu wanita muda cantik ini. Wan-yen-kan terkejut sekali memandang pintu kamarnya jebol. Cepat ia melompat dan mempersiapkan senjata rantainya. Ketika dilihatnya Semtai Koksu dan Giyok Sencu murid Pak Hang Sian Su yang muncul dengan maka marah, ia dapat menduga bahwa tentu perbuatannya telah ketahuan orang. Ia tetap berlaku tenang dan melompat turun dari pembaringannya. Semtai Koksu dan Giyok Sencu tuti yang malam-malam datang menggedor pintu ada apakah tanyanya? Pengkhianat Tiat Leong Hoa Tong memaki sambil mencabut goloknya dan menudingkan golok itu kepada Wan-yen-kan. Masih banyak tanya lagi? Kau telah melepaskan para tawanan pemberontak? Bukankah ini berarti bahwa kau juga menjadi pemberontak dan pengkhianat Tiat Leong Hoa Tong? Kau hanya seorang Koksu berani berkata demikian terhadap Putra Kaisar Junjungan Wan-yen kan balas mementak ketika melihat betapa Kim Leong Hoa Tong dan Gin Leong Hoa Tong juga Giyok Sencu agaknya masih malu-malu dan ragu-ragu memandangnya, karena mengingat berhadapan dengan seorang pangeran. Pemuda ini hendak mempergunakan kedudukannya untuk menggertak dan memelah diri. Biarpun kau seorang pangeran, namun kau telah berkhianat dan setiap orang pengkhianat harus dibunuh. Kau telah berlaku hianat, melepaskan tawanan-tawanan pemberontak berbahaya, apakah itu belum cukup semua perbuatanku kalian tak berhak mencampuri? Kalau aku bersalah, biar Raiyah Kaisar sendiri yang memutuskan hukumannya, tidak orang-orang seperti kalian. Keluar dari sini Kim Leong Hoa Tong, Gin Leong Hoa Tong dan Giyok Sencu saling pandang dengan ragu-ragu. Mereka masih sanksi untuk turun tangan terhadap pangeran Wan-yen kan. Akan tetapi tiap Leong Hoa Tong berseru marah. Hukuman terhadap seorang pengkhianat tak perlu menanti keputusan Kaisar. Kami sendiri berhak menghukumu setelah berkata demikian, ia menggerakkan goloknya hendak menyerang. Wan-yen kan menangkis dan berseru, setidaknya tunggu kalau Suhu sudah pulang, ucapan ini membuat empat orang tua itu makin ragu-ragu. Pangeran ini adalah murid dari Bamau Hoa Tong yang datang dari Tibet khusus untuk membantu mereka, dan kalau sampai mereka turun tangan terhadap muridnya. Apakah Bamau Hoa Tong tidak akan marah? Juga Piat Leong Hoa Tong merasa ragu-ragu dan menahan goloknya. Kesempatan ini dipergunakan oleh Wan-yen kan untuk menerobos lewat dan keluar dari kamarnya yang sempit. Ia pikir kalau harus bertempur, lebih tidak memilih ruangan depan yang lega agar ia mendapat kesempatan melarikan diri. Akan tetapi empat orang itu cepat mengejarnya dan baru saja Wan-yen kan tiba di ruangan depannya telah dihadang oleh empat orang ini. Kau hendak lari ke mana bentak Tiat Leong Hoa Tong. Siapa mau lari? Aku memilih tempat luas ini agar dapat melayani kalian orang-orang yang berlaku kurang ajar terhadap seorang putera kaisar. Kim Lee M.G. Hoa Tong kini membuka mulutnya. Siang Wong, ya, harap kau tidak salah faham. Sungguh pun Tiat Leong Hoa Tong bersikap kasar terhadap Siang Wong, ya, namun tentu kau dapat memaklumi hal ini. Kau telah membebaskan tiga orang tahanan pemberontak dan tentu Siang Wong yang mengerti bahwa mereka adalah murid-murid Hoa San Pai yang berbahaya. Kalau bukan Siang Wong yang melakukan hal ini, tentu kami sudah turun tangan dan membunuhmu tanpa banyak cakap lagi. Akan tetapi dalam hal ini kami harap Siang Wong yang suka mengalah dan menyerah. Kami akan menangkapmu dan selanjutnya akan kami serahkan kepada suhumu dan juga kepada kaisar sendiri. Mereka semua tidak tahu bahwa baru saja ada bayangan yang luar biasa cepat gerakannya melayang di atas genteng dan kini bayangan ini mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Dan bayangan ini bukan lain adalah Kuk Chiang Lei yang tiba di Chin'an lebih dulu karena ia mempergunakan jalan lain dari bilan dan ilmu lari cepatnya juga jauh lebih menang. Kini ia mendengarkan dengan heran dan penuh perhatian percocokan antara orang-orang kin ini. Wan Yen kan tahu bahwa kalau ia menyerah dan ditawan, maka keputusan hukuman yang akan dijatuhkan oleh ayahnya sendiri tentulah hukuman mati. Juga ia sudah mengenal watak suhunya, yang keras dan sombong. Tentu suhunya akan merasa tersinggung dan malu mendengarkan perbuatannya dan dari pihak gurunya, sukarlah diharapkan pertolongan. Maka ia berlaku nekat dan berkata dengan keras, Semtai Kok Su, dengarlah baik-baik. Wanita murid Hoasan Pai yang kalian tahu itu ku bebaskan tadi, bukan lain adalah istriku sendiri. Dan dua orang lain adalah saudara seperguruannya. Bagaimana? Aku tega melihat istri sendiri dan saudara-saudaranya akan dihukum mati. Aku tahu bahwa memang dipandang dari sudut kebangsaan, aku telah berlaku hianat. Akan tetapi dipandang dari sudut peri kemanusiaan, kalian tentu tahu bahwa aku tak dapat berbuat lain. Sekarang terserah kepada kalian, kalau kalian melepaskan aku, aku akan pergi ke selatan dan takkan kembali lagi, tak sudi memusingkan diri dengan urusan pemerintahan dan peperangan. Kalau kalian memaksa hendak menawanku, majulah dan biar aku melawan dengan nafas terakhir. Kami mendengar pengakuan ini, Semtai Kok Su dan Giyok Sen Chu tercengang dan terheran sehingga mereka tak dapat berkata-kata. Kemudian Kim Leong Hoa Tong yang berkata, kami dapat memaklumi keadaanmu, Sia Wong, ya. Akan tetapi kalau kami melepaskan kau, berarti kami juga berhianat dan kami tidak mau berlaku hianat. Maka harapkah suka menanti sampai datang keputusan dari Kaisar sendiri, tidak. Sekarang juga aku harus pergi dari sini, kalau begitu, kami harus menghalangimu, jawab Tiat Leong Hoa Tong. Bagus, hendak kulihat bagaimana kalian dapat menghalangiku, seruan yen kan yang cepat meloncat hendak pergi. Akan tetapi, golok di tangan Tiat Leong Hoa Tong berkelebat di hadapannya sehingga terpaksa pangeran ini harus mengelak dan membalas serangan ini. Sebentar saja pangeran ini dikeroyok oleh Semtai Kok Su dan Giyok Sen Chu. Mereka merasa perlu mengeroyok karena mereka tidak hendak membunuh atau melukai pangeran ini, melainkan hendak menangkap hidup-hidup. Dan hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kepandayan Wan Yen Kan bukannya rendah. Kalau sekiranya mereka mau merobohkan Wan Yen Kan dan melukainya, kiranya dalam beberapa jurus saja pangeran itu akan roboh. Akan tetapi, biarpun demikian, desakan dari empat orang tua yang berkepandayan tinggi itu sebentar saja membuat Wan Yen Kan mandi keringat dan kepalanya pening. Luka di dadanya akibat tusukan pedang linin belum sembuh benar dan lawan-lawan yang dihadapinya memiliki kepandayan amat tinggi. Apalagi Tosu itu, Giyok Sen Chu murid Pak Hang Sian Su. Kepandayan Tosu ini bahkan tidak kalah oleh Suhaunya sendiri, Bamau Hoat Su, maka dapat dibayangkan betapa sibuknya Wan Yen Kan mencoba untuk mencari jalan keluar. Ia maklum bahwa kalau sampai tertawan, tidak saja ia akan dihukum mati, akan tetapi juga ia akan menderita malu dan ejekan hebat. Namun, kematian baginya bukan soal berat lagi karena ia teringat bahwa istrinya telah selamat dan bahwa kelak anaknya akan melanjutkan riwayatnya. Kalian menghendaki mau aku? Baiklah, akan tetapi aku tidak sudi mati di tangan orang lain setelah berkata demikian, pangeran yang malang ini lalu menggunakan senjata rantainya untuk dipukulkan ke arah kepalanya sendiri sekuat tenaga. Semtai Kok Su dan Giyok Seng Su terkejut sekali, akan tetapi mereka tidak keburu turun tangan mencegah perbuatan yang dekat dari Wan Yen Kan. Keliru sekali jalan sesat itu diambil tiba-tiba terdengar suara orang dan bayangan yang amat gesit menyambar ke arah Wan Yen Kan dan tahu-tahu rantai yang mengancam kepala pangeran itu telah berpindah ke dalam tangan seorang pemuda baju kembang yang semenjak tadi diam-diam mengintai dari atas genteng. Chiang Lei yang mendengar semua percakapan terakhir tadi, terkejut ketika mengetahui bahwa pemuda yang tampan dan gagah itu adalah pangeran Wan Yen Kan yang telah menjadi suami dari murid Hoa San Pai. Ia kagum sekali melihat Wan Yen Kan dan mendengar bicaranya yang penuh peri kemanusiaan dan cinta kasih terhadap istrinya, maka melihat pangeran itu hendak membunuh diri cepat ia menolong dan merampas rantainya. Melihat pemuda ini, bukan main marahnya Giyok Sen Chu. Setan, kau lagi datang mengacau bentaknya dan secepat kilat ia mencabut senjatanya yakni rantai baja yang lihai. Tadi ketika menghadapi Wan Yen Kan, ia tidak mempergunakan senjatanya ini. Chiang Lei tersenyum dan ia memutar rantai yang dirampasnya dari tangan Wan Yen Kan tadi untuk menangkis. Terdengar suara keras sekali dibarengi berpijarnya bunga api dan rantai di tangan Giyok Sen Chu terlepas dari pegangan. Mari kita pergi seru Chiang Lei kepada Wan Yen Kan yang semenjak tadi berdiri tertegun. Juga Semtai Kok Su yang sudah merasai kelihayan tangan Chiang Lei, ragu-ragu untuk maju menyerbu. Ketika pangeran Kin itu mendengar ajakan ini, ia cepat meloncat ke dalam gelap dan melarikan diri. Chiang Lei tidak mau membuang waktu lagi, segera menyusul Wan Yen Kan dan Giyok Sen Chu bersama Semtai Kok Su tidak berdaya mengejar. Mereka memang sudah merasa jerih sekali menghadapi pemuda baju kembang yang memiliki kepandayan luar biasa. Oduo pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali nampak dua orang muda berjalan perlahan di dalam hutan. Mereka adalah Wan Yen Kan dan Chiang Lei. Pangeran itu tiada hentinya memuji Chiang Lei. Tai Hiap siapakah dan mengapa sudi menolong seorang pangeran Kin seperti aku ini? Tanyanya ketika mereka telah keluar dari kota Chin An dan telah selamat berada di dalam hutan. Chiang Lei tersenyum. Bukan orang jauh, apalagi karena kau telah menjadi suami dari seorang murid Hoa San Pai dan telah menolong murid-murid Hoa San Pai dari tawanan. Aku bernama Gou Chiang Lei dan tentu kau akan mengenal nama ayahku yaitu Gou Sik An, terbelalak Matuan Yen Kan memandang. Apa? Gou Sik An yang dahulu terkenal menentang pemerintah ayahku dan kemudian dihukum mati. Dan kau sekarang bahkan menolongku dari bahaya maut Chiang Lei mengangguk. Benar dia. Akan tetapi, yang membunuh ayahku bukanlah kau dan melihat sikap dan mendengar percakapanmu tadi, kau tidak sama dengan orang-orang kejam bangsamu yang menindas rakyat, biarpun kau seorang pangeran. Karena itulah maka ku anggap kau sebagai seorang gagah yang patut ditolong, aneh, benar-benar kau seorang pemuda aneh, kata Wan Yen Kan. Kau yang lebih aneh, siau wong, ya, jangan sebut aku siau wong, ya, sebut saja namaku, bukan Wan Yen Kan, akan tetapi wankan. Cukup kau menyebutku wantu aku, kakak Wan, saja. Dan kau bilang aku lebih aneh, bagaimana maksudmu Wan Kan suka dan tertarik sekali kepada Chiang Lei, ia memandang wajah yang tampan dan gagah itu penuh kekaguman. Seorang pemuda yang berisi lahir batinnya, pikir pangeran ini. Kau memang lebih aneh daripada aku, Wan Tuako, kata Chiang Lei yang juga merasa cocok dan suka kepada pangeran ini. Kau seorang pangeran yang berkedudukan tinggi, biasa hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Akan tetapi, kau berbeda dengan bangsamu, lebih suka hidup menderita dan sengsara, demi untuk berkorban guna istrimu yang tercinta, istri seorang bangsa Han? Bukankah ini ajaib sekali Wan Kan menarik napas panjang? Kau masih muda, tai hiap. Mana kau mengerti dan dapat merasakan pengaruh dari cinta yang murni? Kalau aku tidak bertemu dengan Lingen istriku, agaknya biarpun aku tidak suka melihat sepak terjang para pembesar bangsaku, aku takkan sampai berlaku senekat ini, merah muka Chiang Lei mendengar ini. Kata-kata ini mengingatkan ia akan Bilan. Alangkah bahagianya kalau ia dan Bilan dapat menjadi suami istri penuh cinta kasih seperti Wan Kan dan Lingen. Kau seorang baik dan berbudi mulia, Wan Tuako, karena kau lain daripada yang lain maka kau bisa berkata demikian, Gotai Hiap. Akan tetapi, seluruh bangsamu, tentu mengutukku sebagai seorang musuh besar. Bahkan saudara-saudara seperguruan Lingen sendiri amat memenciku, dan istriku sendiri pernah mencoba untuk membunuhku, berubah wajah Chiang Lei. Apa tanda tanya? Mengapa begitu tanda tanya Wan Kan mengajak Chiang Lei duduk di bawah pohon dan pada pagi hari itu pangeran ini menceritakan semua pengalamannya, bagaimana Lingen dengan terpaksa sekali mencoba untuk membunuhnya? Mendengar semua penuturan ini, Chiang Lei merasa amat terharu. Kasihan sekali kalian suami istri yang malang, komentarnya. Akan tetapi jangan khawatir, Wan Tuako. Aku akan membantumu, akan ku jelaskan kepada semua orang Hon bahwa kau berbeda dengan orang-orang Kim yang telah memeras rakyat. Kau kuanggap sebagai saudaraku terdiri, sebagai seorang Hon juga karena aku yakin akan kebersihan hatimu, Wan Kan merasa terharu dan ia memegang lengan pemuda baju kembang itu dengan metu basah Chiang Lei. Kalau aku mempunyai adik seperti kau, alangkah akan senang hatiku, mengapa tidak? Apa salahnya kalau aku menjadi adikmu, Wan Tuako benar-benarkah? Kau sudi mengangkat saudara dengan aku, seorang pangeran bangsa Kim yang sudah banyak membuat sengsara bangsamu bukan kau yang membuat sengsara, juga bukan bangsa Kim, melainkan pemerintah Kim. Kejahatan sesuatu negara bukan dilakukan oleh bangsanya melainkan oleh pemerintahnya. Antara bangsa dan bangsa tidak ada perbedaan. Dan paham semua menghendaki keamanan, kesejahteraan dan hidup makmur dan damai. Kita sama-sama hidup merasai suka duka yang sama pula, aduh, adikku, adikku yang bijaksana, terima kasih, Wan Kan dan CHNGL lalu berlutut dan bersumpah menjadi saudara angkat. Wan Kan yang lebih tua menjadi saudara tua dan Chiang Lei menjadi saudara muda. Dua orang asing yang pertama kali bertemu telah saling tertarik dan bersimpati, memang hal demikian ini banyak terjadi di dunia ini. Agaknya kalau mau mempercayai hukum karma, dalam kehidupan dahulu kedua orang ini memang telah mempunyai hubungan yang amat dekat, siapa tahu. Berbahagia sekali hatiku Goh Teh, adik Goh, mempunyai seorang saudara muda seperti kau. Mudah-mudahan saja aku dapat membawa diri sebagai seorang saudara tua yang tidak mengecewakan hatimu, dan aku akan berusaha menjadi seorang saudara muda yang baik. Wan Tuako, jawab Chiang Lei yang didengar dengan penuh perhatian dan amat tertarik oleh Wan Kan. Ah, ternyata kau telah mengalami banyak hal-hal yang pahit selama hidupmu, adikku. Semoga saja telah kau akan menemui kebahagiaan seperti aku yang telah bertemu dengan Linggen. Hal ini benar-benar kudoakan, karena kau telah merampas nyawaku dari cengkeraman maut. Kalau tidak ada kau, tentu sekarang aku telah menggeletak dengan kepala pecah oleh senjataku sendiri ini, Wan Kan merabar-rabar rantainya yang sudah dikembalikan oleh Chiang Lei. Itu hanya kebetulan saja, Tuako dan Agaknya Tian memang belum menghendaki kau kembali ke asamu. Baiknya ketika aku tiba di Nghyong Huokan, Su Syoku Pak Hang Sian Su dan juga Bamau Hoat Su Gurumu itu tidak berada di sana. Kalau mereka berdua ini ada di sana belum tentu kita akan dapat meloloskan diri. Ah, mereka sedang pergi untuk mewakili Sam Tai Kok Su menghadapi Tian Te Sian Mo, Chiang Lei terkejut sekali mendengar ini. Mengapa? Ada keperluan apakah Sam Tai Kok Su dengan kedua orang tua itu? Ah, belum tahukah kau, Go Te? Sudah lama Sam Tai Kok Su menyiarkan tantangan bertanding kepada Tian Te Sian Mo dan akhirnya hal ini terdengar agaknya oleh iblis kembar itu karena mereka mengirim berita kepada Nghyong Huokan bahwa mereka menanti kedatangan Sam Tai Kok Su untuk berpibu, mengadu kepandayan, dan Sam Tai Kok Su tidak berani meju sendiri lalu mewakilkan pibu itu kepada Su Syok Pak Hang Sian Su dan gurumu Bamao Ho Ho Atsu. Alangkah pengecutnya terus terang saja, adikku, tantangan itu hanya siasat untuk membangkitkan amarah kedua orang kakek itu sehingga mereka mau muncul untuk ditewaskan, karena Sam Tai Kok Su menganggap mereka sebagai orang-orang berbahaya, katawan kan yang sesungguhnya memang tidak setuju akan siasat-siasat licik dan rendah dari Sam Tai Kok Su. Di mana pertemuan itu diadakan tanya Chi Yang Le tiba-tiba. Di jembatan Liong Tau, kepala naga, yang menyeberangi sungai di kota Pauting, katawan kan yang mengetahui jelas persoalan itu karena ketika hal itu dibicarakan ia masih berada di Nghyong Huokan. Kalau begitu, aku akan menyusul ke sana kalau perlu menolong kedua orang guruku itu. Mereka tak akan dapat menang dari susiok Pak Hang Sian Su kata Chi Yang Le yang segera bangkit berdiri. Aku ikut pergi, Gotay. Biar aku akan membujuk Pak Hang Sian Su dan Bama Ho Ho Atsu mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya tidak ada perlunya bermusuhan dengan orang-orang Han. Kelak aku boleh menyusul listriku, katawan kan. Berangkatlah keduanya dengan cepat menuju ke kota Pauting. Akan tetapi, kebetulan sekali mereka bertemu dengan bilan yang mengakibatkan pertempuran hebat. Mereka sedang berlari dalam sebuah hutan berikutnya ketika tiba-tiba mereka melihat seorang gadis cantik datang dari depan. Melihat gadis ini Chi Yang Le berdebar hatinya dan ia berkata kepada Wan Kan sambil menunda larinya. Wan Tua Ko, harap kau jangan melayani dia kalau dia menyerang. Dia adalah sumoy dari istrimu dan, dan dia adalah, calon jodohku, Wan Kan memandang dengan tertarik dan gembira sekali. Ketika Bilan sudah datang dekat, diam-diam Wan Kan harus mengakui bahwa pilihan hati adik angkatnya benar-benar tepat. Bilan seorang gadis muda yang cantik jelita dan sikapnya gagah sekali. Sebaliknya, Bilan merasa terkejut dan terheran melihat Chi Yang Le datang bersama seorang pemuda yang dikenalnya sebagai pangeran Wan Yen Kan. Dia memang pernah melihat pangeran ini dan tahu bahwa pangeran inilah yang telah menjerumuskan sucinya Tio Ling In, sebagaimana yang ia dengar dari Gan Ho Seng Su Hengnya. Maka marahnya bukan main melihat musuh besar ini. Wan Yen Kan selain merusak kehidupan Ling In dan Li Butek, juga dia adalah seorang pangeran bangsa Kin yang sedang ditumpas oleh rakyat. Bagaimana sekarang Chi Yang Le dapat berjalan bersama seperti dua orang sahabat baik? Lan Moi, kata Chi Yang Le akan tetapi sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya di Lan memotong cepat dengan pertanyaan yang kaku. Apakah orang ini bukannya Wan Yen Kan, pangeran Kin dipandang secara tajam oleh sepasang metu yang jeli itu, mau tidak mau Wan Yen Kan merasa kedar juga? Bukan. Kepandayan gadis ini yang membuatnya jerih, melainkan sikapnya yang galak. Soal kepandayan Bilan, karena ia hanya diberitahu oleh Chi Yang Le bahwa gadis itu adalah sumoy dari istrinya tentu kepandayannya tidak berapa hebat. Wan Kan mengangkat kedua tangan memberi hormat dan menjawab pertanyaan itu. Benar dugaanmu, Nona. Akan tetapi sekarang aku adalah Wan Kan, suami dari sucimu Tio Ling Nen dan juga saudara angkat dari adikku Go Chi Yang Le ini, untuk sejenak Bilan Tertegun. Ia sudah tahu bahwa pangeran Wan Yen Kan menjadi suami Ling Nen dan mempergunakan nama Wan Kan. Akan tetapi berita bahwa pangeran ini diaku saudara angkat oleh Chi Yang Le, benar-benar merupakan berita yang hebat baginya. Bagaimana Chi Yang Le begitu goblok dan buta memilih pangeran jahat ini sebagai saudara angkat? Merahlah mukanya saking marahnya. Pangeran Keparat. Kau menggunakan nama Wan Kan untuk memujuk dan menipu Enci Ling Nen, sekarang kau masih melanjutkan siasatmu untuk menipu orang-orang bangsaku. Kau harus mampus di tanganku setelah berkata demikian, secepat kilat Bilan telah menerjang maju dan memukul dengan tangan kanannya ke arah dada Wan Kan. Tentu saja Wan Kan memandang ringan serangan ini. Istrinya sendiri, Ling Nen, masih kalah kepandainya olehnya apalagi gadis ini hanya semuai dari istrinya saja. Dengan tenang dan sabar ia menangkis pukulan itu sambil berkata, Sabarlah, Nona, akan tetapi, begitu lengan tangannya beradu dengan lengan Bilan, ia merasa sakit sekali pada pergelangan. Tangannya dan tubuhnya terpental ke belakang sehingga ia terhuyung-huyung hampir jatuh. Bukan main kagetnya menghadapi tenaga Wee Keng yang luar biasa hebatnya ini dan mengingat pesan Chiang Lei tadi. Wan Kan segera meloncat jauh ke belakang Chiang Lei. Jangan lari, Jahan Ambilan mengejar dengan marah sekali. Akan tetapi Chiang Lei melangkah maju dan berkata, Sabar, Lan Moi, mari dengar penjelasanku lebih dulu. Sementara itu, melihat keganasan gadis ini, Wan Kan berlari menjauhi mereka. Ia merasa serba susah, tidak melawan, gadis itu mendesak dan demikian galak. Melawan, belum tentu menang dan juga ia tidak enak karena bukankah gadis itu calon istri Chiang Lei. Melihat betapa kini Chiang Lei menghadapi gadis itu, Ia lalu berdiri menjauhi di tempat taman, Mengharap adik angkatnya itu akan dapat membuat cina keharimau betina itu. Akan tetapi, Bilan makin marah mendengar romongan Chiang Lei yang membela pangeran musuh itu. Tak perlu mendengar romonganmu bentaknya dan tangan kanannya bergerak. Meluncurlah beberapa benda bersinar kearah Wan Kan dengan kecepatan yang mengerikan. Tau-tau benda-benda bersinar itu telah menyambar ke arah kepala, leher, dada dan perut Wan Kan. Pangeran ini terkejut bukan main dan cepat-cepat ia meloncat ke belakang sebatang pohon besar yang kebetulan sekali berada di dekatnya. Kalau tidak ada pohon itu, agaknya akan celakalah pangeran ini, Karena Bilan menyerang terus dengan Kim Kong Tau Kut Siam, jarum sinar emas penembus tulang, Semacam senjata rahasia yang dipelajarinya dari Tian Lomo. Setelah bersembunyi di belakang pohon yang besar itu, selamatlah Wan Kan dan. Beberapa buah jarum itu menancap masuk ke dalam batang pohon. Tentu saja Chiang Lai tahu lihainya Kim Kong Tau Kut Siam ini, Karena ia sendiri pun telah mempelajari ilmu senjata rahasia dari Tian Lomo. Lan Moi, jangan bunuh dia, katanya dengan gelisah sekali karena kalau sampai Wan Kan terkena senjata rahasia itu, Celakalah kakak angkatnya itu. Namun, mana Bilan mau mengalah? Gadis itu terus menghujani pohon tadi dengan senjata rahasianya, Chiang Lai cepat mengambil sesuatu dari saku bajunya dan ia juga mengeluarkan Kim Kong Tau Kut Siam yang cepat dilontarkan ke atas. Terdengar suara kering-kering-kering di tengah udara ketika jarum-jarum dari Bilan bertumbuk dengan jarum-jarum dari Chiang Lai. Sungguh menarik dan bagus sekali pemandangan ini. Jarum-jarum yang dilepaskan itu mengeluarkan sinar keemasan dan ketika bertemu di udara, Menimbulkan bunga api, lalu luntuh bagaikan hujan ke atas tanah. Bilan merasa penasaran dan beberapa kali ia mengerahkan tenaga mengayun jarum-jarumnya akan tetapi selalu dapat disambut oleh Chiang Lai yang juga melontarkan jarum-jarumnya dengan sikap tenang sekali. Semua ikau bertempur dengan siapakah tiba-tiba terdengar suara dari jauh dan datanglah Ling Nen diikuti oleh Libu Tek dan Gan Hok Seng. Melihat semuanya bertempur senjata rahasia dengan seorang pemuda baju kembang, Ling Nen cepat meloncat menghampiri dan untuk sejenak murid Hoasan Pai ini pun tertegun dan kagum sekali menyaksikan pertempuran yang aneh dan indah dipandang ini. Melihat datangnya saudara-saudara seperguruannya, Bilan menghentikan serangan senjata rahasianya dan ia menudingkan telunjuknya ke arah pohon di mana tadi Wang Kan bersembunyi sambil berkata kepada Ling Nen dan kedua orang suhengnya. Pangeran keparat itu bersembunyi di sana, lekas tangkap dan bunuh dia akan tetapi, pada saat itu terjadi sesuatu yang membuat Bilan berdiri melongo. Ternyata ketika mendengar suara Ling Nen, Wang Kan cepat meloncat keluar dan kini suami istri ini berdiri jauh saling pandang dengan air mati mengalir. Ling Nen, Wang Kan berseru girang sambil lari menghampiri. Wang Kan Ling Nen juga menjerit girang dan lari sehingga sepasang suami istri itu bertemu di tengah jalan lalu saling rangkul dalam pelukan yang mengharukan hati. Merah sekali muka Bilan melihat hal ini, ia merasa malu, jengah dan juga penasaran sekali. Ketika ia melirik ke arah Li Butek dan Gan Ho Seng, ia menjadi mikir terheran-heran melihat dua orang suhengnya itu menundukan muka dan agaknya ikut merasa terharu pula. Li Su Heng, Gan Su Heng. Apa artinya semua ini? Mengapa kalian diam saja dan tidak memberi hajaran kepada pangeran musuh itu Butek tidak menjawab, hanya cepat menghampiri Chiang Lei yang dikenalnya sebagai pemuda yang pernah menolongnya. Ia menjura dengan hormat dan menyatakan kegembiraannya bertemu di tempat itu. Ada pun Ho Seng segera menceritakan kepada Bilan tentang keadaan Wan Yen Kan yang telah menolong mereka ketika ditawan. Sungguh pun Wan Yen Kan telah ditusuk pedang oleh Ling Nen dan dikira telah mati. Mereka semua berkumpul dan berceritalah Wan Kan tentang pengalamannya ditolong oleh Chiang Lei sehingga mereka mengangkat saudara. Mendengar semua penuturan itu Bilan menjadi terharu dan ia sudah melihat sendiri betapa besar kasih sayang Ling Nen kepada suaminya. Apalagi ketika ia mendengar bahwa sucinya itu telah mengandung, dengan sepenuh hati ia dapat menerima Wan Kan sebagai kawan, bahkan sebagai saudara, karena bukan kawan Kan menjadi suami Ling Nen dan menjadi kakak angkat Chiang Lei. Baiknya Semwi keburu datang, kata Chiang Lei sambil tersenyum kepada tiga orang murid Ho Asan Pai itu. Kalau tidak, aku dan Wan Tuaku tentu akan celaka oleh jarum-jarum yang liai dari Lan Moi. Benar-benar no Nabilan hebat sekali, Wan Kan menyambung, aku tadi sudah ketakutan setengah mati. Kukira kepandainya di bawah tingkat Ling Nen, tidak taunya sekali beradu lengan, aku sudah terjungkal mendengar semua ucapan ini, wajah Bilan menjadi merah sekali. Belum tentu aku akan dapat menang, karena kita sama-sama mempunyai Kim Kong Tau Kut Chiang. Masih harus ditentukan lebih dulu siapa yang lebih unggul untuk beberapa lama, orang-orang ini bercakap-cakap saling menuturkan pengalaman mereka dengan senang karena mereka merasa cocok satu sama lain, terutama sekali Wan Kan merasa suka kepada murid-murid Ho Asan Pai yang kini ia butikan sendiri adalah orang-orang muda yang berjiwa gagah. Akan tetapi tiba-tiba Chiang Lei bangkit. Berdiri dan berkata, aku harus lekas pergi menolong guru-guruku, eh, guru-gurumu yang mana tanya Bilan. Tian Teh Siang Mo sedang terancam oleh Pak Hang Sian Su dan Bama Ho At Su di kota Pauting. Kami berdua tadi sedang menuju ke sana karena agaknya hanya Gou Teh saja yang dapat menolong mereka Wan Kan menerangkan. Siapa bilang? Aku yang harus menolong kedua guruku itu kata Bilan dengan marah. Bagus, kalau begitu mari kita berangkat sekarang, takut kalau terlambat, kata Chiang Lei. Kau jangan tinggalkan aku lagi, kata Ling In kepada suaminya dengan sikap manja. Wan Kan tersenyum dengan muka merah, lalu berkata, apa salahnya kalau kita sekalian beramai-ramai menuju ke sana? Keadaan kita akan lebih kuat lagi kalau bersatu, sebenarnya Chiang Lei kurang setuju di dalam hatinya. Di antara mereka, yang kepandainya agak boleh diandalkan hanya Bilan seorang, akan tetapi tentu saja ia merasa kurang enak kalau menolak. Maka katanya, memang lebih baik, semua orang menyatakan setuju untuk ikut, kecuali Gan Hokseng. Pemuda ini teringat akan nasib kawan-kawannya di dalam hutan ketika mereka diserbu oleh pasukan Kin. Dia sebagai kepala pasukan kawan-kawannya itu bertanggung jawab penuh dan ingin sekali ia menyelidiki bagaimana keadaan kawan-kawannya itu. Maka ia lalu berkata, maafkan aku, karena aku tidak mungkin pergi sebelum mengetahui bagaimana keadaan kawan-kawanku yang dipukul cerai berai oleh pasukan musuh. Aku hendak mengurus mereka dulu dan mengumpulkan kawan-kawan untuk membentuk pasukan baru. Pergilah kalian menolong Tiantes yang mau, kelap kita bertemu pula, maka berpisahlah Gan Hokseng dengan kawan-kawannya dan berangkatlah Chiang Lei, Wankan, Ling Nin, Butek dan Bilan menuju ke Pawating dengan cepat sekali. Yang amat mengherankan dan mengagumkan hati Bilan adalah sikap Butek, karena pemuda yang menjadi suhengnya ini sama sekali tidak nampak jemburu ataupun iri hati terhadap Wankan yang telah menjadi suami bekas kekasihnya. Bahkan ia nampak rukun sekali dengan Wankan. Sebaliknya, terhadap Chiang Lei, Bilan masih saja bersikap dingin, dan damdiam ia ingin sekali melihat bagaimana sikap kedua gurunya terhadap pemuda ini. Memang baik sekali perjalanan kali ini, dikir Bilan, tidak saja untuk membantu Tiantes yang mau akan tetapi juga melihat sikap kedua gurunya itu terhadap Chiang Lei. Kita mendahului lima orang muda yang berlari cepat menuju ke Pawating itu dan mari kita melihat keadaan di jembatan Lyong Tokyo di Pawating. Telah beberapa hari, Tiantes yang mau berada di kota ini. Kedua orang tua yang sakti ini memang mempunyai watak yang kukulai, aneh. Mereka tidak banyak peduli tentang pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Kin, namun setelah mendengar tentang kematian Choa Ong Sien Kai di tangan Bamao Ho Atsu, mereka menjadi marah dan mendongkol sekali. Apalagi ketika mereka mendengar tentang berita tantangan Semtai Koksu terhadap mereka. Bukan main marah hati kedua iblis kembar ini. Karena melihat bahwa jembatan kepala naga di Pawating amat baik untuk mengadu pibu, tempat itu luas dan juga tidak begitu ramai, maka mereka lalu mengunjungi Nghyong. Hua Koan dan Diamdia mereka melemparkan sepotong surat ke dalam yang isinya menantang Semtai Koksu untuk mengadu kepandayan di jembatan itu. Tian Teh Siang Mo sudah maklum akan kelicikan orang-orang Kin, maka kalau mereka menuruti nafsu amarah dan menyerbu Dinghyong Ho Akoan, tentu mereka akan terjebak dan dikeroyok. Sama sekali tidak tahu bahwa tetap saja Semtai Koksu berlaku licik dan bersikap pengecut sekali, karena menghadapi tantangan Tian Teh Siang Mo ini, mereka tidak berani meju sendiri melainkan minta tolong kepada Pak Hang Sian Su dan Bamao Ho Atsu untuk mewakili mereka. Bukan main marahnya Tian Teh Siang Mo ketika pada pagi hari itu mereka menanti di jembatan kepala naga, yang datang bukan Semtai Koksu, melainkan Bamao Ho Atsu bersama seorang kakek tua renta yang botak bongkok dan bermuka putih. Mereka belum mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Pak Hang Sian Su, sebaiknya Pak Hang Sian Su bisa turun dari Tibet karena memang ia ingin mencoba kepandayan Tian Teh Siang Mo yang dikabarkan orang menjagoi di Tiongkok Utara. Tian Teh Siang Mo marah kepada Bamao Ho Atsu yang dianggap telah berlaku jurang ketika membunuh Coa Ong Sien Kai, maka datang-datang Telomo lalu mengejeknya, anjing tua penjilat pemerintah Kin datang menemui kami ada urusan apakah muka Bamao Ho Atsu yang hitam menjadi makin menghitam mendengar hinaan ini. Semenjak daulu ia memang merasa jerih kepada Tian Teh Siang Mo, akan tetapi pada saat itu ia datang bersama Pak Hang Sian Su, apa yang ia takuti? Hatinya besar, bahkan timbul kesombongannya sehingga memesan kepada Pak Hang Sian Su agar jangan turun tangan lebih dulu karena ia sendiri yang hendak mencoba kepandayan Tian Teh Siang Mo. Kini mendengar ucapan Telomo, ia mengambil sepasang senjata rodanya yang istimewa, lalu membentak, iblis tua yang mau mampus. Kami mewakili Sen Tai Kok Su untuk memunggal kepala kalian dan membawanya ke Chin Antian Lomo tertawa bergelak sampai keluar air matanya. Ha, ha, ha. Tuannya tidak berani maju, lalu menyuruh hanjing penjilatnya. Bagus sekali, Bamao Ho Atsu. Memang tanganku dan pedang ahiku ini adalah khas akan darah hanjing. Majulah kalau talinya ia bersikap sombong, setelah kini melihat sepasang iblis kembar ini yang hendak maju berbareng, keder juga hati Bamao Ho Atsu. Bangsat pengecut. Apakah kalian hendak maju mengeroyoku mentaknya sambil menggerak-gerakan sepasang rodanya? Kami disebut iblis kembar, selalu maju bersama, baik kau datang seorang diri maupun akan maju berlima jawab telomo. Bagus, kalau begitu terpaksa aku pun harus maju bersama kawanku ini, kata Bamao Ho Atsu, sedangkan Pak Hang Sian Su hanya tersenyum saja dengan pandangan mengejek kepada iblis kembar itu. Orang tua bangka ini kau suruh maju? Baiklah, kami akan membebaskannya dari kebosanan hidupnya setelah berkata demikian. Talomo lalu maju menyerang dengan pedangnya, menusuk enggorokan Bamao Ho Atsu, adat pun Tianlomo juga melangkah maju dan menghantam dengan kepalan tangannya ke arah lambung Bamao Ho Atsu pula. Memang, iblis kembar ini selalu bertempur. Berdua dan berpasangan, mereka merupakan dua orang, akan tetapi kalau bertempur seperti seorang yang berkaki dan berlengan empat saja, secara teratur sekali mereka menyerang dan saling membela. Dalam gerakan pertama saja, mereka telah mainkan ilmu silat Tian Te Kun Huat yang mereka baru-baru ini ciptakan. Biarpun Tianlomo mengandalkan kedua tangan yang penuh terisi tenaga luekang yang tinggi, sedangkan Telomo berpedang, namun gerakan mereka cocok sekali. Bamao Ho Atsu menghadapi serangan yang hebat ini, cepat menggerakan rodanya menangkis pedang Telomo sambil melompat mundur menghindarkan diri dari pukulan Tianlomo yang mendatangkan angin kuat sekali itu. Akan tetapi, Tian Te Xiangmo cepat mengejarnya dan mengirim serangan bertubi-tubi sehingga Bamao Ho Atsu menjadi terkejut dan kewalahan sekali. Tentu saja Pak Hang Sian Su tak mau tinggal diam karena ia maklum bahwa kalau dibiarkan saja, keadaan Bamao Ho Atsu amat berbahaya. Ia lalu menggerakkan sepasang senjatanya yang luar biasa yakni sebatang tongkat merah yang panjang di tangan kanan, dan seuntai tasbeh batu putih di tangan kiri. Tian Te Xiangmo. Aku jauh-jauh datang dari barat sengaja hendak melihat sampai di mana kepandayan kalian serunya dan ketika tongkat dan tasbehnya melayang, Telomo tertangkis pedangnya sedangkan Tian Lomo disambar kepalanya oleh untayan tasbeh itu. Kedua iblis kembar ini benar-benar terkejut sekali, Telomo merasa betapa pedangnya terpental dan tangannya menjadi kaku seperti kemasukan aliran tenaga yang hebat sekali. Adap pun Tian Lomo juga cepat melompat dan mengelak dari sambaran tasbeh yang mengeluarkan bunyi. Bersiutan dan angin pukulannya telah membuat kulit mukanya dingin. Eh, kakek yang liai, siapakah kau tanya Tian Lomo karena maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang yang memiliki kepandayan luar biasa sekali, jauh lebih tinggi, daripada kepandayan Bamao Ho Atsu sendiri. Pak Hang Sian Su tertawa, suara ketawanya terkempeh-kekeh seperti seorang tua sekali biasa tertawa. Tian Te Sian Mo, jauh dari Tibet aku mendengar nama kalian yang menggemparkan langit dan bumi dan hanya karena tertarik untuk mengadu kepandayan dengan kalian, Maka aku Pak Hang Sian Su sengaja meninggalkan tempatku untuk datang ke sini, mendengar nama ini, Tian Te Sian Mo terkejut sekali. Nama ini sudah mereka dengar sebagai sute dari Pak Kek Sian Su yang mereka takuti. Tahulah mereka bahwa mereka kini berhadapan dengan seorang yang benar-benar sakti, dan bahwa keadaan mereka amat berbahaya. Namun mereka tidak takut dan Tian Lomo berseru. Bagus. Kiranya jago tua dari Tibet yang datang memberi kehormatan kepada kami untuk bertanding. Tak pernah kami sangka bahwa kau telah pula menjadi kaki tangan kerajaan Kin. Sedianya kami akan menghormatimu sebagai seorang yang berkedudukan lebih tinggi, Akan tetapi terhadap seorang anjing penjilat pemerintah Kin, kami tak perlu memakai banyak penghormatan lagi butan main marahnya Pak Hang Sian Su mendengar ini. Keparat yang harus mampus bentaknya dan segera tongkat dan tasbehnya menyambar-nyambar laksana kilat dan halilintar. Tian Te Sian Mo cepat mengelak dan menangkis dan membalas serangan itu sekuat tenaga. Dengan pengorahan seluruh kepandayan, mereka mengambil putusan untuk bertempur mati-matian. Dengan kerjasama yang amat baik dan dasar kepandayan mereka yang memang tinggi, Untuk peluhan jurus mereka masih dapat mempertahankan diri, Sungguh pun makin lama makin terdesak dan terkurung oleh tongkat dan tasbeh sehingga tidak mendapat kesempatan untuk membalas sama sekali. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, tahu-tahu Bama Hoat Su sudah melontarkan sepasang rodanya ke arah Tian Te Sian Mo. Sepasang iblis kembar ini memang sudah amat terdesak dan seluruh perhatian mereka ditujukan ke arah serangan Pak Hang Sian Su, Maka datangnya serangan sepasang roda yang tak terduga-duga sekali ini tak dapat mereka elakan. Dengan tepat roda-roda itu menghantam dada dan leher Tian Te Sian Mo. Dua orang tua ini memekik keras. Te Lomo yang terkena pukulan pada kepalanya, Roboh tak bernapas lagi dengan kepala pecah. Akan tetapi Tian Lomo yang terpukul dadanya hanya Roboh pingsan sungguh pun dalam keadaan yang amat payah dan terluka berat di sebelah dalam dadanya. Dan pada saat kedua orang tua itu Roboh datanglah Chi Yang Lian dan kawan-kawannya. Suhu jerit Chi Yang Lian dan Bilang hampir berbareng dan Bilang yang dari jauh melihat betapa lihainya Pak Hang Sian Su, segera menggerakkan pedangnya menyerang Pak Hang Sian Su. Lan Mo, biarkan aku melawannya. Kau hadapi pendeta tinggi besar hitam itu seru Chi Yang Lian yang juga sudah mencabut pedang Kim Kong Kiam. Akan tetapi Bilang tidak mau membiarkan pemuda itu menghadapi Pak Hang Sian Su, karena ia masih sangsiakan kepandaian pemuda itu. Ketika pedangnya meluncur cepat ke arah tenggorokan Pak Hang Sian Su, kakek ini mengangkat tongkatnya menangkis keras, berbareng tasbehnya meluncur ke arah lambung Bilang. Hampir saja gadis ini celaka oleh benturan pertama ini. Tangannya terasa sakit sekali dan hampir saja pedangnya terlepas dari pegangannya sedangkan tasbeh itu sudah melayang di dekat lambungnya. Untungnya Bilang memang memiliki kelincahan yang luar biasa. Ia cepat menarik kembali pedangnya dan melempar tubuh ke belakang, berpoksai, berjungkir balik, dengan gerakan Kuei Leong Ho An Sin, naga siluman balikan tubuh. Dengan gerakan ini selamatlah ia dari pukulan tasbeh yang akan mendatangkan maut itu. Akan tetapi gadis itu menjadi pucat dan keringat dingin membasai jidatnya. Sementara itu, Chiang Le sudah meloncat maju menghadapi Pak Hang Sian Su. Kakek ini ketika melihat Chiang Le, alisnya berdiri dan matanya melotot. Kau mau apa menghadapi ku dengan pedang di tangan bentaknya? Chiang Le menjura dengan pedang tergenggam gagangnya. Sikapnya hormat, akan tetapi wajahnya keren sekali. Susiok, kalau kiranya kau berada di Tibet dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, Teo Chuchiang letakkan berani bersikap seperti ini dan tentu akan menghormatimu sebagai seorang paman guru yang terhormat dan patut dihormati. Akan tetapi, kau hanya paman guruku, sedangkan dua orang yang kau bunuh ini adalah guru-guruku. Hek to mekar, habis kau mau apa bentak kakek ini dan bilang yang mendengar dari pinggir menjadi tercengang dan melongo. Sebagai murid diante siangmu, tentu saja aku akan berusaha membalas dendam, jawab Chiang Le suaranya dingin, seperti juga pandangan matanya yang membuat Pak Hang Sian Su mau tidak mau merasa kedar juga. Meta pemuda ini mengingatkan tidak akan mati suhengnya, Pak Kek Sian Su di waktu mudanya. Kau seorang murid keponakan berani menantang susoknya sendiri Pak Hang Sian Su, pada saat ini aku bukan murid keponakanmu, akan tetapi aku adalah murid dari Tiantai Siang Mo yang hendak membalas dendam seru Chiang Le tegas. Pada saat itu Tian Lomo telah siuman dari pingsannya dan semenjak tadi ia melihat dan mendengar semua percakapan ini. Hatinya terharu dan ia berseru lemah, Chiang Le, muridku, anakku, jangan Chiang Le. Kau takkan menang, tak usah aku kabla aku sudah tahu bahwakah seorang murid yang baik. Aku berterima kasih mendengar pembelaanmu ini, suhu Dilan menubruk Tiantai Lomo. Tadinya ia mengira bahwa kedua orang tua itu sudah tewas, kini melihat Tiantai Lomo ternyata masih hidup, gadis ini segera berlutut mendekatinya. Kau, Dilan, kau anak baik. Untungnya kau tidak menghukum Chiang Le, kami salah sangka, dia murid terbaik, suhu, Teocu juga akan membalaskan sakit hatimu, bisik Bilan. Sementara itu, ketika mendengar ucapan Tiantai Lomo, tak tertahan lagi dua butir air mata membasai matu Chiang Le. Ia menengok ke arah Tiantai Lomo dan berkata, tidak suhu. Teocu harus membalas untuk ini awas, Koko teriakan ini terdengar dari Bilan yang saking kagetnya, tak terasa lagi menyebut Chiang Le Koko. Chiang Le tak perlu diberi ingat oleh Bilan karena ia sudah mendengar menyambarnya angin pukulan dari belakang ketika ia menoleh memandang kepada Tiantai Lomo tadi. Cepat ia mengelak dan benar saja, tongkat di tangan Pak Hang Sian Su meluncur melewati atas kepalanya. Bukan karena Pak Hang Sian Su berwatak curang, melainkan kakek ini sudah terlampau marah mendengar romongan Chiang Le tadi, maka tanpa banyak cingcong lagi ia telah menyerang. Chiang Le mainkan ilmu pedang Pak Kek Sin Kiam Su Tiang ia pelajari dari Pak Kek Sian Su sebagai pecahan daripada Pak Kek Sin Chiang yang luar biasa lihainya. Pak Hang Sian Su juga mengerahkan seluruh kepandainya. Tongkat dan tasbehnya menyambar-nyambar sehingga menjadi dua gulung sinar yang menyilaukan matu dan tubuhnya lenyap sama sekali ditelan oleh dua gulung sinar senjatanya itu. Akan tetapi, pedang di tangan Chiang Le juga berubah menjadi sinar kuning emas yang panjang dan berkelebatan ke sana kemari bagaikan kilat menyambar-nyambar. Tubuh pemuda ini pun lenyap sama sekali dan kini yang kelihatan bertempur hanyalah dua gulung sinar bundar melawan sinar panjang yang berkelebatan cepat sekali. Semua orang melongo menonton pertempuran ini, bahkan Bamau Ho Atsu dan Tian Lomo yang telah tinggi tingkat kepandainya, memandang dengan penuh kekaguman, Dilan sendiri menjadi ternganga dan perlahan-lahan merahlah wajahnya. Melihat ilmu pedang yang dimainkan oleh Chiang Le itu, kalau dibandingkan dengan kepandainya sendiri, ia tidak ada sepersepuluhnya. Dan selama ini ia menganggap Chiang Le setingkat atau bahkan lebih rendah daripada diadalam ilmu silat. Tian Lomo menjadi makin lemah. Luka di dadanya berat sekali dan kalau bukan dia, agaknya dari tadi telah tewas. Mendengar suhunya merintih, Bilan cepat menengok dan kagetlah ia melihat muka gurunya berkerut-merut tanda menahan sakit yang hebat. Suhu, Bilan, ingat. Chiang Le anak baik, kau pun anak baik, aku senang sekali kalau kalian, kalian tak terpisah lagi, jaga dia, awas. Pak Hang Sian Su Liyai, yang membunuh aku dan adikku bukan Pak Hang Sian Su, melainkan Bama Hoat Su. Ah, leher Tian Lomo menjadi lemas. Dan, ia, menghembuskan napas terakhir. Bilan berdiri dengan mata basah. Alisnya berdiri dan ia memandang ke arah Bama Hoat Su dengan mata mendulik. Jahanam keparat, jadi kau yang membunuh suhu-suhu ku Bilan berseru dan cepat ia menyerang dengan pedangnya, menusuk dada Bama Hoat Su. Pada saat itu, Bama Hoat Su sedang memandang kepada Wan Yen Kan yang datang bersama Lin Nen dan Butek. Tiga orang muda ini memang tadi tertinggal oleh Bilan dan Chiang Le yang berlari cepat sekali ketika dari jauh melihat Tiantes yang meroboh. Kini Bama Hoat Su memandang dan heran melihat muridnya ini datang bersama-sama musuh. Siang Wong, ya, apakah aku bermimpi tanyanya? Wan Yen Kan menjurah dengan hormat dan menjawab. Suhu, memang betul Teo Chu yang datang, akan tetapi bukan sebagai pangeran kin, melainkan sebagai rakyat biasa. Kalau boleh, Teo Chu peringatkan agar supaya Suhu kembali ke barat, jangan mencampuri urusan pemerintah kin yang berada di dalam cengkeraman pembesar-pembesar lalim ucapan ini terdengar oleh Bama Hoat Su sebagai guntur di siang hari panas. Sama sekali tidak diduganya sehingga ia menjadi terheran-heran dan berdiri memandang dengan mece bundar. Pendekat ini amat sayang kepada Wan Yen Kan, karena pangeran inilah yang telah mengangkat dirinya menjadi orang terhormat. Sebagai guru dari Wan Yen Kan tentu saja ia dihormati oleh pemerintah kin. Maka kini mendengar ucapan ini hatinya tidak karuan rasanya. Marah, malu, penasaran, kecewa bercampur aduk menjadi satu. Dan pada saat itu datang serangan dari Bilan. Cepat Bama Hoat Su mengelak dan ia lalu mainkan sepasang rodanya dengan hati-hati. Tak mau lagi ia memikirkan tentang muridnya yang aneh itu karena ia telah tahu akan kelihayaan Bilan yang harus dihadapi dengan penuh perhatian. Melihat Bilan telah bertanding dengan pendeta tinggi besar dan hitam yang mainkan roda secara hebat itu, Hili Butek dan Ling In tidak mau tinggal diam dan kedua orang ini telah mencabut pedang dan melompat maju untuk membantu Bilan. Akan tetapi Wan Yen Kan mencegah istrinya. Ling In, kau tidak boleh menggunakan banyak tenaga. Biar aku yang membantu adik Bilan setelah berkata demikian, Wan Yen Kan mengeluarkan senjata rantainya dan menyerbu Bamau Hoat Su gurunya sendiri untuk membantu Bilan. Hebat sekali kemarahan Bamau Hoat Su melihat ini. Murid Nur Haka, kubunuh engkau bentaknya berulang-ulang dan kini sepasang rodanya berputaran mengancam dan mendesah Wan Yen Kan. Sebagai muridnya, tentu saja Wan Yen Kan maklum akan kehebatan sepasang roda ini dan setidaknya dapat pula menjaga diri untuk beberapa lama terhadap serangan roda-roda itu. Akan tetapi, andai kata dia harus menghadapi gurunya sendiri, dalam belasan jurus saja ia tentu akan roboh binasa. Baiknya di situ ada libutek dan terutama sekali ada Bilan yang membuat Bamau Hoat Su amat teripot dan tidak dapat mendesak muridnya terus-menerus karena serangan-serangan Bilan benar-benar membuat dia terkejut dan berhati-hati. Pertempuran antara Bamau Hoat Su yang dikeroyok tiga amat ramainya. Memang sesungguhnya, kalau bertempur satu lawan satu, kiranya lambat laun Bilan akan kalah juga, karena tingkat kepandainya memang kalah tinggi, akan tetapi sekarang dengan masuknya Butek dan Wan Yen Kan ke dalam delanggang pertempuran, keadaan menjadi berubah untuk kerugian Bamau Hoat Su yang segera terdesak hebat.